Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas cara kerja sensor proximity tipe E18D80NK. Simak terus videonya. Pada video kali ini kita akan belajar proximity suite tipe E18D80NK. Ada pula yang menyebutnya sensor infrared. Sensor ini dapat mendeteksi obyek yang ada di depannya. Sensor infrared tipe E18D80NK adalah sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu obyek. Bila obyek berada di depan sensor dan dapat terjangkau oleh sensor, maka output rangkaian sensor akan berlogika 1 atau height, yang berarti obyek ada. Sebaliknya, jika obyek berada pada posisi yang tidak terjangkau oleh sensor, maka output rangkaian sensor akan bernilai 0 atau low, yang berarti obyek tidak ada. Sensor ini memiliki penyesuaian untuk mengatur jarak deteksi. Implementasi sinyal IR Termodulasi Membuat sensor ini kebal terhadap gangguan yang disebabkan oleh cahaya normal dari sebuah bola lampu atau sinar matahari. Spesifikasi sensor Menggunakan tegangan power supply sebesar 5V DC Tegangan output yang dihasilkan 0 jika tidak terdeteksi adanya obyek, dan 5V saat mendeteksi adanya obyek. Arus output ini adalah 100mA. Dapat mendeteksi obyek pada jarak 3 cm hingga 80 cm. Dapat diatur melalui potensiometer yang terdapat di sisi belakang sensor. Waktu respon sekitar 2ms. Sudut deteksi sekitar 15 derajat. Mempunyai ukuran dengan diameter 17 mm dan panjang 70 mm. Tersedia kabel dengan panjang sekitar 1 meter. Harganya bervariasi mulai dari Rp 23.500 hingga Rp 80.000 sejak video ini di-upload. Untuk memahami cara kerja dari sensor proximity, perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat 3 kabel pada sensor. Kabel warna coklat adalah sumber tegangan positif sebesar 5V DC. Kabel warna biru adalah ground dari power supply. Sedangkan kabel yang warna hitam adalah output dari sensor. Pada sisi belakang sensor proximity, terdapat potensiometer untuk mengatur jarak deteksi obyek. Dan di sebelahnya terdapat lampu indikator. Mula-mula siapkan power supply sebesar 5V dan sambungkan sisi positif dan juga sisi negatif pada sensor. Dan berilah resistor sebesar 10K antara kabel output dan kabel positif 5V sebagai pull up supaya tidak terjadi tegangan mengambang pada sisi outputnya. Sensor ini dapat dipergunakan untuk mengendalikan peralatan elektronika lainnya. Misalkan untuk menggerakkan motor listrik, untuk menghidupkan lampu, dan lain-lain tergantung kreativitas kamu. Sebagai contoh mudah, saya akan menghidupkan kipas angin dan sensor ini sebagai pemicunya. Siapkan relay dengan daya 5V. Untuk mempermudah ilustrasi, relay kita balik. Sambungkan output sensor dengan pin coil relay. Sambungkan pula pin coil relay berikan diode misalkan 1N4007 pada kedua sisi coil sebagai filter. Dengan posisi seperti contoh. Siapkan stop kontak kipas dan sambungkan kabel dengan pin relay bagian tengah. Sambungkan pin NO pada relay dengan kipas. Dan kabel kipas lainnya dengan stop kontak. Tutuplah sambungan yang terbuka dengan isolasi karena tegangan 220V yang sangat berbahaya. Dekatkan objek pada sensor. Cahaya infrared sensor akan mengenai objek dan memantulkan kembali kepada sensor sebagai isyarat adanya objek. Indikator LED akan menyala dan kipas pun akan hidup atau berputar. Jika objek dijauhkan, maka cahaya dari sensor tidak akan dipantulkan lagi ke sensor. Dan kipas pun akan mati. Itulah ilustrasi sederhana sensor proximity tipe E18D80MK. Pengaplikasiannya sangat luas tergantung kreatifitas kamu. Misalkan sebagai inputan mikrokontroller atau Arduino. Untuk menghalang pintu otomatis, keran air, dan lain-lain. Ini adalah hasil dari rangkaiannya. Bukung channel ini untuk selalu memberikan video yang terbaik dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.